Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Sorong berjanji akan membawa aspirasi Front Masyarakat Tolak Otonomi Khusus ke Majelis Masyarakat Papua, Papua Barat, dan Fraksi Otsus DPRD Papua Barat untuk ditindak lanjuti. Janji pimpinan DPRD Kota disampaikan setelah menerima aspirasi ratusan pemuda, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang tergabung dalam Organisasi Front Masyarakat Sorong Raya Berdemo Menolak Otsus di Gidung DPRD Kota Sorong, Senin 11 Januari 2021. Kepada wartawan, Ketua DPRD Kota Petronella Kambuaya bersama Wakil Ketua I dan II dan anggota lainnya berjanji meneruskan aspirasi penolakan Otsus yang dianggap mati sehingga meminta pemerintah pusat melakukan jejak pendapat alias referendum ke Majelis Rakyat Papua dan Fraksi Otsus DPRD Papua Barat untuk diteruskan ke pemerintah pusat. Kita tadi sudah saksikan bersama ya, mereka punya orang, mereka minta merdeka, tapi ya itu sebatas kami sebagai wakil rakyat. Kami tidak bisa menolak hal itu, kami terima saja. Dan bukan kami yang memutuskan mengambil keputusan. Kami sebagai wakil rakyat, kami terima dan kami tidak lanjuti dan sampai di mana ke provinsi, dalam kali ini ke Kesbangkol Provinsi, kemudian MRP Provinsi, DPR Otsus, ya, DPR Fraksi Otsus, dan itu kewajiban kami sampaikan. Dan mereka melanjutkan ke Jakarta tidak pun itu tergantung, seperti itu. Tapi saya pikir mereka harus sampaikan saja ke sana, itu aspirasi masyarakat kurni. Karena tadi mereka menyampaikan bahwa ya, satu dua orang yang punya kepentingan, akhirnya masyarakat itu di, apa namanya, ditindas, di apa, seperti itu. Jadi hari ini juga akan dibuat serat, dan besok bisa diantar langsung ke provinsi. Masa pendemo yang melakukan Long Mars membawa keran bunga dan meneriakan Otsus mati dari depan gereja Maranata Remu menuju kantor DPRD, dikawal ketat aparat kepolisian, hingga membubarkan diri pukul 14 di kantor DPRD Kota Sorong. Sertinus Kambu, CWM Channel